Shalom semuanya. Oke, saya langsung aja ya. Malam hari ini saya akan membahas dari Masmur 37 yang saya ambil dari The Patient Translation. Kalau saudara punya Alkitab The Patient Translation dalam bahasa Inggris, Masmur 37 yang di atasnya itu diberi judul A Song of Wisdom. Jadi temanya yang saya beri malam hari ini adalah judul daripada Masmur itu yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu Song of Wisdom. Puji-pujian atau nyanyian hikmat, nyanyian kebijaksanaan. Jadi malam hari ini kita akan belajar apakah hati Bapak itu, bagaimana hati dia, supaya kita ini lebih menjadi orang yang lebih berhikmat dan lebih berbijaksana. Saya nggak akan bahas semua ayatnya, karena banyak beberapa ayat yang menjadi deklarasi saya setiap hari. Ayat ini yang akan saya sharekan. Ayat yang ketiga. Silahkan. Saya nggak tahu siapa ini yang di ini. Ini mungkin kayak siap kali ya. Oke. Masmur 37 ayat yang ketiga. Tetaplah percaya kepada Tuhan, dan lakukanlah apa yang benar di matanya. Arahkan hatimu pada janji-janji Allah, maka kamu akan aman berpesta dalam kesetiaannya. Wow. Bentar saya buka di tempat saya. Waktu saya membaca ayat ini, dia berkata gini, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan lakukan apa yang benar di matanya. Keep trusting in the Lord. Terus percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita kan nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan, kita harus mengambil arah apa yang harus kita pilih dalam hidup kita, banyak kali kita nggak tahu bagaimana, apa yang harus diambil. Ya betul, saya percaya. Kita semua berdoa. Kita mencari hati Tuhan, kita meminta jawaban dari Tuhan. Keputusan apa yang terbaik, jalan apa yang terbaik, dan kita menantikan Tuhan berbicara kepada kita, memberikan tuntunan arah. Tetapi ada banyak kali kita tidak mendengar. Bukan Tuhan tidak berbicara, tapi mungkin kita nggak bisa mendengar, atau kita nggak tahu ini gimana, apa sebenarnya yang Tuhan mau. Dan kalau kita pada saat yang tidak mendengar apa-apa, dan harus mengambil keputusan, harus mengambil suatu tuntunan arah dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang di sini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita terus bisa tahu bahwa kita terus percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan berikutnya, dia mengatakan, lakukan apa yang benar di matanya. Waktu saya baca ini, saya bilang, wow, ini dia jawabannya. Ketika saya nggak tahu harus ambil keputusan apa, ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, waktu saya sudah berdoa, sepertinya Tuhan belum menjawab atau tidak menjawab, jadi apa ini yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang benar di matanya. Itu yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang benar di mata Tuhan, yaitu sesemua yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lakukan itu. Kita kan kepengen dapat jawabannya audible, jawabannya yang remah. Kadang-kadang itu mungkin tidak terjadi dalam hidup kita setiap saat. Kalau itu tidak terjadi, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan sesuai dengan perkataan firman Tuhan untuk situasi yang kita hadapi. Dia bilang di sini tetaplah percaya kepada Tuhan. Apa sih itu tidak percaya kepada Tuhan? Tidak percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu, dan kita harus mengambil keputusan, tapi kita mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang benar di matanya. Artinya mau-maunya kita sendiri, apa yang menurut pikiran kita enak, apa yang menurut hati kita oke, pokoknya kita lakuin aja. Tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap tantangan dalam hidup kita, kadang-kadang tanpa kita menyadari, kita bisa menyalahkan Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Mungkin kita tidak ngomong bahwa, oh Tuhan kamu sih begini, Tuhan engkau yang salah kita mungkin tidak mengucapkan seperti itu. Tapi ketika kita tidak mengucap syukur di dalam tantangan-tantangan hidup kita, firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala sesuatu kan, bukan hanya yang baik saja. Dalam hal-hal yang sedang kita menghadapi tantangan dan pergumulan, kita mengucap syukur. Ketika kita tidak mengucap syukur, dengan kata lain kita sedang mempersalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan engkau yang menyebabkan ini terjadi. Tuhan engkau yang melakukan ini dalam hidup saya. Padahal bukan. Jadi belajarlah mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita terus percaya kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Ketika di Padanggurun kan, begitu banyak kali mereka tidak mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Padahal mereka sudah diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari perbudakan dan keterikatan yang terjadi, bondage yang ada selama 400 tahun di Mesir. Tapi ketika mereka sudah keluar dengan bemujisat yang luar biasa itu, banyak kali mereka tidak mengucap syukur. Itu satu tanda bahwa mereka tidak tetap percaya atau terus percaya kepada Tuhan. Jadi harus terus mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur terhadap tantangan hidup kita, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan bahwa kita akan melakukannya benar, sesuai dengan apa yang di mata Tuhan. Lalu bagian yang berikutnya dalam ayat itu dikatakan begini. Kita kembali ke Masmur 37. Bukan, Masmur 37 masih. Oke. Arahkan hatimu pada janji-janji Allah. Maka kamu akan aman berpesta dalam kesetiaannya. Wow. Dalam bahasa Inggris, fix your heart. Tetapkan hatimu. Arahkan hatimu. Ini penting sekali. Arahkan hati kita pada janji-janji Allah. Karena hati kita ini, namanya manusia, bisa mengarah kemana-mana. Bisa mengarah kepada pikiran-pikiran kita sendiri. Bisa mengarah kepada apa yang kita dengar di dunia ini. Bisa mengarah kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa mengarah kemana-mana. Hati kita ini siapa yang bisa pegang. Pikiran kita ini siapa yang bisa pegang. Tapi firman ini berkat. Arahkan hati kita terus. Fix your heart. Artinya hati kita itu harus di-lock. Pada janji-janji Allah. Gak bisa goncang lagi. Apapun yang terjadi itu yang mungkin menggoncangkan jiwa kita. Emosi kita. Tapi hati kita jangan sampai tergoncang. Terus lock, fix, arahkan hati kita pada janji-janji Allah. Dengan kata lain, pada firman Tuhan. Kenapa? Karena maka kamu akan aman. Kita bisa tenang. Semua di sekitar kita bisa goyang dan goncang. Tapi kalau hati kita itu di-lock, di-lock, di-kunci dengan janji-janji daripada firman Tuhan. Kita bisa aman. Kita bisa tenang. Dan bahkan lebih dari itu. Berpesta dalam kesetiaannya. Wow. Kita bisa pesta dalam kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Ada satu ayat yang berkata begini. Ibrani 6 ayat 19. Gak ada di situ. Saya bacakan aja. Ibrani 6 ayat 19. Dalam terjemahan The Patient Translation. Kita punya suatu pengharapan yang pasti. Seperti jangkar yang kuat dan gak bisa dipatahkan. Rantainya jangkar itu kan gak bisa dipatahkan. Holding our soul to God's soul. Memegang jiwa kita kepada Tuhan sendiri. Wah pengharapan kita itu pasti. Seperti apa pengharapan kita kepada Tuhan? Seperti jangkar atau saw yang kuat yang gak bisa putus rantainya. Yang memegang jiwa kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita pegang firman Tuhan. Melok mengkunci hati kita kepada firman Tuhan. Itu seperti jangkar. Seperti saw yang kuat kepada jiwa kita. Gak bisa putus. Jiwa kita dipegang. Rantainya itu sampai kepada Tuhan sendiri. Jadi kokoh. Karena kalau kapal itu mau berlabuh kan jangkarnya diturunin kan. Supaya dia gak goyang-goyang. Supaya bisa tetap ya kan. Begitu juga kita. Jangkar kita itu kuat. Yaitu pengharapan kita kepada Tuhan itu. Dari jiwa kita itu rantainya sampai kepada Tuhan sendiri. Kepada janji Tuhan. Jadi kita gak goyang. Gak kuat. Kita bisa nangis. Kita berseru kepada Tuhan. Kita bisa sedih. Kita bisa mengalami banyak hal. Tapi kita bisa tetap tinggal tenang. Di dalam semuanya. Kuat. Di dalam janji-janji firman Tuhan. Lalu ayat itu berkata bahwa. Jangkar pengharapan kita itu dikunci dengan di tahta tempat kasih karunianya Tuhan. Di heavenly realm. Lalu kemudian Yesus itu our forerunner. Yesus itu sudah pendahulu kita. Has gone before us. Jadi Yesus sudah mendahului kita. Dia sudah berlari lebih dulu. Melakukan semuanya lebih dulu. Beri 2000 tahun yang lalu untuk kita. Jadi apapun goncangan yang ada pada kita. Semuanya dia sudah lewatin. Semuanya dia sudah laluin untuk kita. Jadi kita punya kepercayaan yang kuat bahwa dia itu setia. Dia sudah lewatin semuanya untuk kita. Dan kesetiaannya itu sudah terbukti dari apa yang dia lakukan di kayu salib untuk kita. Jadi hanya di dalam janji-janji Tuhan saja kita bisa aman. Bahkan dikatakan kita bisa pesta tadi kan. Bisa berpesta. Bisa suka cita karena kesetiaan Tuhan. Sekalipun kita belum melihat manifestasinya terjadi dalam hidup kita. Betul kan? Tuhan kan banyak berjanji dalam hidup kita. Ada yang sudah ditepati. Ada yang sedang dalam perjalanan. Ada yang masih dalam penantian dalam hidup kita kan. Sekalipun itu masih dalam penantian kita bisa pesta. Bisa merayakan akan kesetiaannya. Itu tidak gampang. Pesta sebelum melihat manifestasinya. Kita semua pesta pada saat kita ulang tahun. Orang kan enggak ada yang enggak mau dirayain ulang tahun sebelum harinya kan. Tapi kalau firman Tuhan ini kita bisa pesta atas kesetiaan Tuhan sekalipun manifestasinya. Belum kelihatan. Belum ada. Saya berikan contoh gini. Pada bangsa Israel ketika tahun 70 Masehi kan diserbu oleh Roma. Israel jatuh. Mereka tersebar bangsa Israel ini. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia tahun 70 Masehi. Jadi Jerusalem enggak ada musnah. Ada Jerusalem tapi mereka tersebar. Dihancurkan oleh Romawi. Tetapi Tuhan memberikan perintah lewat Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa mereka harus merayakan hari raya yang disebut hari raya tuayan. Yaitu hari raya yang kita kenal sebagai the feast of tabernacle. Atau hari raya pondok daun. Jadi pada hari tuayan, tuayan pertama mereka, pada hari setelah mereka tuai, menuai mereka berpesta. Bersuka cita gitu ya. Dan ketika bangsa Israel ini tersebar ke seluruh dunia pada tahun 70 Masehi kemana-mana. Mereka di tempat-tempat baru mereka, di negara-negara baru mereka itu mereka tidak bercocok tanam. Tidak semua berladang. Tidak semua melakukan seperti yang mereka lakukan waktu mereka ada di negerinya. Tetapi mereka tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu lewat Musa. Yaitu merayakan hari raya pondok daun. Hari raya tuayan. Jadi pada hari yang mereka pikir ini adalah masa tuayan di musim mereka di Israel. Mereka di mana-mana di seluruh dunia orang yang tersebar ini. Mereka merayakan hari raya pesta tuayan. Di mana tuayannya tidak ada. Karena mereka tidak bercocok tanam. Mereka tidak berladang. Mereka tidak ada hasilnya. Mereka tidak menuai apa-apa. Tapi mereka terus merayakan-merayakan hari itu setiap tahunnya. Dan mereka merayakannya bukan satu hari, satu bulan, satu tahun. Hampir 2000 tahun. Karena pada tahun 1948 negeri ini kembali lagi. Bangsa Israel merdeka. Mereka mulai pulang ke negaranya. Dan mereka mulai kembali. Bercocok tanam. Berladang seperti yang terjadi di Israel. Dan hari raya ini yang mereka rayakan sampai sekarang. Sekitar bulan Oktober. Itu hari raya pondok daun. Yang banyak sekali orang-orang pergi tur pada hari The Feast of Tabernacle. Itu sekarang menjadi kenyataan. Tuayannya benar-benar ada. Jadi apa yang bisa saya pelajari bahwa kuasa daripada pengucapan syukur itu luar biasa. Berpesta akan kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun belum kelihatan manifestasinya. Pasti akan terjadi. Sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Mari saya ajak. Bapak, ibu, saudara sekalian. Apa yang engkau sedang harapkan dari Tuhan. Apa yang engkau sedang pegang atas janji-janji firman Tuhan. Celebrate. Sekalipun itu belum terjadi. Engkau yang ingin punya pasangan hidup. Celebrate. Rayakan. Pesta. Engkau yang ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Belum dapat juga. Rayakan. Pesta. Apa? Rayakan dan pesta dan mengucap syukur. Sekalipun itu belum kelihatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesetiaan Tuhan. Dia setia pada waktunya akan terjadi manifestasinya itu. Lalu kemudian kita lihat Nehemiah 12 ayat 31. Silahkan dikeluarkan. Kita akan lihat beberapa ayat. Ini juga luar biasa. Nehemiah 12 ayat 31. Setelah ini. Gak ada bahasa Indonesia-nya. Oke. Oh iya iya. Saya minta bahasa Inggris. Oke. It's okay. So I brought. Ini Nehemiah ya. Waktu bangun-membangun tembok Yerusalem yang rubu ya. Waktu merenovasi ya. So I brought the leaders of Judah up on the wall. And appointed two large thanksgiving choirs. One went to the right hand. On the wall toward the refuse gate. Ini bagus sekali. Kenapa saya minta bahasa Inggris karena di bahasa Indonesia-nya gak ada. Jadi Nehemiah ini ya memanggil semua pemimpin-pemimpin Yehuda itu di atas tembok. Karena dia bangun tembok ya. Lalu dia menunjuk dua choir. Dua kur. Dua kur besar. Large. Dua kur besar dari banyak orangnya. Bukan sembarang grup pempuji-pujian. Bukan. Bukan sembarang grup kur aja. Penyembah. Bukan. Tetapi ini special. Yaitu penyembah-penyembah apa? Atau kurnya atau choir-nya ini apa? Thanksgiving. Special order. Jadi ini special untuk Thanksgiving. Pengucapan syukur. Oke. Kita lanjutkan ayatnya. The other Thanksgiving choir kan dua kan. Satu ke sebelah sana. Satu ke sebelah yang satunya. Dua bersisian yang berbeda. And I was behind them with half of the people on the wall. Going past toward the tower dan sebagainya. Jadi ada dua Thanksgiving choir. Dia sebut lagi. Dua-duanya yang satu ke kiri. Yang satu ke kanan. Dua-duanya adalah penyembah-penyembah yang special tuntunannya atau perintahnya. Yaitu Thanksgiving. Pengucapan syukur. Lanjutnya. So the two Thanksgiving choir. Ini bolak-balik. Tiga kali disebutkan. Jadi ini penyembah-penyembah ini atau kur ini spesial untuk Thanksgiving. Pengucapan syukur. Stood in the house of God. Berdiri di rumah Tuhan. Likewise I and half of the rulers with me. Dia juga dan semua pemimpin yang lain. Oke. Ayat berikutnya. Ini waktu jaman Nehemiah. Terus dia mengasih tahu begini Nehemiah. For in the days of David and Asaph of old. Jadi jaman dulu nih. Waktu zamannya Raja Daud dan zamannya si Asaph itu. Pemimpin puji-pujian penyembahannya itu. They were chief of the singers. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin daripada pemimpin puji-pujian. And song of praise. Dan pemimpin-pemimpin nyanyi. Dan pemimpin pujian. And thanksgiving to God. Pemimpin daripada pengucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang saya mau katakan dengan ayat-ayat Nehemiah ini. Jadi mulai dari sejak zamannya Raja Daud. Dia sudah menentukan satu grup puji-pujian penyembah. Yang spesial tugasnya. Bukan sekedar nyanyi dan menyembah aja. Tapi ini spesial. Yang ini. Bagian ini adalah spesial untuk pujian penyembahan yang thanksgiving doang. Pengucapan syukur aja. Dan itu dilakukan Nehemiah juga. Jadi apa yang saya mau katakan disini. Bahwa pengucapan syukur itu sangat penting. Sampai Daud spesial memberikan bagian. Ini bagian kelompok. Pempujian penyembah yang spesial mengucap syukur. Mengucap syukurlah setiap hari. Kalau mungkin saudara bilang. Saya mau mengucap syukur apa ya. Keadaannya semua gak ada yang baik. Gak ada yang sepertinya mau mengucap syukur. Raja Daud dan Nehemiah spesial kasih perintah mereka ini. Mengucap syukur. Jadi mereka harus berpikir sendiri. Mengucap syukur apa? Apa jadi mengucap syukur? Kami mengucap syukur Tuhan matahari bersinar. Itu yang saya lakukan setiap pagi. Tuhan saya mengucap syukur. Saya dengar burung-burung pada nyanyi Tuhan. Saya mengucap syukur ayam berkokok Tuhan. Saya mengucap syukur matahari bersinar. Jadi carilah cara apa saja untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan saya mengucap syukur listrik semuanya lah dengan baik. Tuhan saya mengucap syukur AC-nya dingin. Tuhan saya mengucap syukur untuk saya bisa beli makanan hari ini. Tuhan saya mengucap syukur orang tua saya, anak-anak semua baik. Tuhan saya mengucap syukur saya dalam keadaan yang lemah, lambung saya dalam keadaan yang tidak enak. Tuhan saya mengucap syukur kaki saya masih sakit, saya belum bisa pakai sepatu, belum bisa olahraga lagi. Saya mengucap syukur pokoknya pakelah semua keadaan apapun yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, yang kau alami. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Karena ketika kita mengucap syukur, jiwa kita itu jadi bangkit. Jiwa kita itu jadi semangat. Jiwa kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dan kita bisa pesta. Lalu kita berhenti mengucap syukur dan cuma hanya, aduh Tuhan gimana ini? Tuhan gimana ini? Kita gak bisa pesta. Kita bisa berpesta karena kesetiaan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dan kita belum melihat manifestasinya, kita mengucap syukur dan celebrate. Oke, sekarang ayat yang keempat. Masmur 3.7 Jadikanlah Allah sebagai kesenangan utama dalam hidupmu. Wah, kesenangan utama dalam hidup kita apa? Apa makanan yang paling saudara suka? Apa hobi yang paling saudara suka? Apa yang paling saudara sudah lakukan? Tuhan bilang semua kesenangan yang utama dalam hidup kita. Jadikanlah Allah itu kesenangan utama dalam hidup kita. Dengan kata lain kalau saya mau sebut dengan lebih gampang adalah libatkanlah Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Libatkanlah Dia. Dia itu Bapak. Kita nih anak. Saya punya anak dua. Kalau anak saya melibatkan saya di dalam hidup mereka. Ngomong sama saya, cerita sama saya, bertanya kepada saya. Oh, saya senang sekali saya dilibatkan. Begitu juga Bapak kita. Libatkanlah Dia dalam hidup kita. Apa aja yang datang pada hidup kita, libatkan Dia. Ngomong sama Dia. Kata Allah, Bapak, saya mau pergi ini besok. Berikan saya gokar yang baik. Libatkan Dia. Tanya pendapat Dia. Bapak, mungkin sudah pikir, masa hal-hal kecil kita harus ngomong. Why not? Dia Bapak kok kita anak. Bangun hubungan intimasi kita dengan Tuhan, dengan hal-hal yang kecil dulu. Dengan hal-hal yang biasa. Bapak, saya tadi diajak makan sama teman saya. Gimana Bapak makanannya? Menurut saya sih, yang ini pembukanya kurang enak, Bapak. Yang ini enak sekali. Lain-kali boleh makan lagi di situ ya, Bapak. Berkati saya, kita makan lagi di situ. Libatkanlah Dia dalam segala hal dalam hidupmu. Yang menjadi kesenangan utama dalam hidupmu. Dia akan senang. Kalau anak kita senang, yang lebih senang anak kita atau orang tuanya? Orang tuanya pasti lebih senang kalau melihat anaknya senang, kan? Karena kalau anak kita susah, orang tua itu lebih susah. Kalau anak kita sakit, kita itu lebih sakit hatinya. Jadi begitu juga Bapak di surga. Kalau kita senang, hati Bapak kita lebih senang lagi. Jadi Bapak kita tuh mau kita senang. Bapak kita tuh mau kita tersenyum dan bisa tertawa. Itu Bapak kita, itu hatinya. Dan Dia akan memberimu apa yang paling kamu inginkan. Dia akan memberikan kepada kita apa yang paling kita inginkan. Karena Dia tahu. Kita memberikan kepada Tuhan kesenangan utama. Kita melibatkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang paling utama, yang paling kita senangi dalam hidup kita. Kalau anak kita menghormati kita. Anak kita dekat dengan kita. Anak kita sayang sama kita. Wah, pokoknya apa aja kita kasih deh. Istilahnya gitu. Bapak kita juga sama. Dia ingin sekali dan rindu memberikan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah hati Bapak. Saya ingin memberikan kesaksian. Ada gambar yang saya berikan. Mungkin gambarnya boleh dikeluarkan di bagian terakhir. Saya mau berikan kesaksian ini sebelum kita lanjutkan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Beberapa bulan yang lalu, AC di tempat saya itu, ACnya nggak bocor. Ya, tetapi ada air yang keluar di lantai. Tapi bukan dari ACnya. Jadi kan saya harus waktu lihat air itu ada di lantai. Saya udah, aduh ini gimana ya AC saya, apanya yang rusak. Saya udah pikir, waduh biayanya yang harus dikeluarkan. Jadi saya panggil tukang AC kan untuk melihat. Dan tukang AC itu membuat lubang. Ada tujuh lubang yang dia bikin di langit-langit di tempat saya tinggal. Ada tujuh. Dia melihat apanya, salurannya apa, pipanya. Semua dia betulin. Dia kerja sekitar satu setengah hari untuk membetulkan semua itu. Dan saya udah bilang, aduh Tuhan jangan mahal-maha biayanya. Puji Tuhan orangnya sangat baik. Dia tidak memberikan harga yang sangat mahal yang seharusnya. Sampai saya di dalam hati saya bilang, aduh kalau saya punya berkat lebih banyak. Saya mau kasih dia lebih banyak. Karena atas apa yang dia kerjakan dan kerjakannya rapi. Setelah tujuh ini, lubang ini. Kan yang menutup lubang ini kan bukan tukang AC dong. Saya harus panggil orang lain. Yang spesial untuk tutup langit-langit ini kan. Jadi saya panggil orang lain. Ada dua orang. Dia bekerja juga dari pagi sampai sore sampai besoknya. Kira-kira satu setengah hari. Dia beli alatnya semua. Dia dempul, dia pasang, dia tutup, dia cet. Kalau enggak kan tempat saya bolong terus seperti itu kan. Lalu dalam hati saya ini pasti akan biaya lagi yang keluar. Saya berdoa Bapak cukupkan supaya semuanya bisa baik. Karena saya sih bisa aja enggak usah tutup. Tapi mata saya enggak enak ngeliatnya kok banyak banget lubang di rumah saya. Jadi saya tutup. Setelah kira-kira seminggu ya. Itu ini orangnya ini enggak ngasih tahu saya harganya. Karena waktu saya tanya berapa nanti bu gitu ya. Dia WhatsApp saya. Tapi sudah seminggu itu dia enggak WhatsApp-WhatsApp sama saya. Enggak kasih tahu saya itu berapa biayanya. Lalu saya tanya dia nih setelah seminggu. Saya WhatsApp dia dong gantian. Karena dia enggak kabarin saya kan. Saya bilang, malam Pak. Saya kok belum dikabarin bayarnya berapa. Saya bilang, halo malam Ibu. Enggak apa-apa Bu. Free buat Ibu. Hah? Saya sampai, hah? Saya sampai, saya tulis sama dia, hah? Waduh, Bapak lagi banyak rejeki ya. Sampai saya bilang begitu. Apa ada saya panggil tukang. Ini tukang loh. Dua orang kerja satu setengah hari tutup tujuh lubang. Dia beli bahannya loh. Dia beli loh. Saya enggak kasih duit loh. Kan saya mau hitungan nanti terakhir kan. Masa dia bisa bilang, enggak apa-apa Ibu. Free buat Ibu. Saya belum pernah dalam hidup saya ada tukang yang free. Bukan temen loh. Kalau maksudnya temen yang ahli kerja, enggak apa-apa deh. Solusi saya bantu nge-chat rumah kamu gitu ya. Mungkin ya. Ini saya manggil tukang. Jadi saya lihat, waduh, Tuhan tuh baik sekali. Bapak tuh baik sekali. Bisa ada berkat ya. Yang dari hal yang enggak mungkin punya. Enggak mungkin ada tukang yang mau kerja. Enggak dibayar. Aduh, itu dari mana? Kalau bukan favor Tuhan. Bukan kesetiaan Tuhan. Itu sampai saya, Hah? Saya sendiri sampai kaget. Bahwa Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya. Baik banget untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar yang saya sedang nantikan belum. Tapi saya harus bisa pesta untuk kesetiaan Tuhan. Nanti akan terjadi. Tapi hal-hal yang kecil-kecil ini saya harus lihat. Ini bukan jadi hal kecil lagi buat saya. Jadi hal besar. Coba aja tuh saudara panggil tukang potong rumput. Seabis itu apa? Dia bilang, Ya udah bu, free. Enggak ada kan? Pasti bayar. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan bisa mendatangkan berkat untuk kita. Dari siapa saja. Sekalipun itu bukan anak Tuhan. Tukang ini bukan ya. Bisa. Enggak mustahil ini. Ini benar-benar di WhatsAppnya saya simpan. Enggak apa-apa ibu. Free buat ibu. Waduh. Tuhan adalah cinta. Tuhan adalah baik. Bapak kita tuh baik. Ayat yang kelima. Kita lihat ayat kelima. Berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu. Ini susah. Berilah Allah hak. Berikan Tuhan kebenaran untuk mengarahkan hidupmu. Beri Tuhan hak. Kita ini orang ya. Kita selalu mau apa-apa hak kita dong. Kalau hak kita, kita mau dong. Ya hak kita kok. Kita ambil bagian kita. Umpamanya lah yang paling gampang. BPJS. Hak kita kan untuk mendapatkan pengobatan gratis. Kita akan tuntut. Hak kita kok. Kita mesti dapet. Kita nih manusia. Apa yang jadi hak kita ya kita mau ambil. Bagian kita. Gitu kan. Tapi Tuhan bilang berilah hak kita itu. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Berilah hak. Berilah hak. Jadi Tuhan yang punya hak. Bukan kita. Dengan kata lain gitu. Untuk mengarahkan hidup kita. Ini gak gampang. Dan ini ditutup dengan tanda seru. Akhirnya itu kan. Dan saat kamu percaya kepadanya. Di sepanjang jalan kamu akan mendapati dia membuka jalan dengan sempurna. Tanda seru. Berarti ini perintah. Bukan suggestion. Bukan usulan. Tuhan kasih tahu kita satu perintah. Berilah hak. Halah hak. Untuk mengarahkan hidup kita. Kita manusia. Kita selalu punya kecenderungan. Untuk bereaksi. Atau melakukan sesuatu. Itu kalau kita terjadi. Terjadi sesuatu dalam hidup kita. Kita ini orang yang problem solver. Apa-apa kita mau selesaikan. Kalau ada apa-apa yang terjadi. Kita langsung berpikir. Apa yang harus kita lakukan nih. Apa yang harus kita buat nih. Rasanya kita gak enak. Kalau kita gak melakukan sesuatu. Jadi kita mau nyak. Kita harus melakukan nih. Masa gak lakukan apa-apa. Gimana kalau saya gak lakukan apa-apa. Tapi Tuhan mau bilang malam hari ini. Tuk saya juga. Beri Allah hak. Untuk mengarahkan hidup kita. Untuk mengatur hidup kita. Kita mau pegang selalu hak kita. Hak saya sebagai ibu. Saya mau hak saya sebagai ibu. Hak saya sebagai istri. Hak saya sebagai suami. Hak saya sebagai anak. Hak saya sebagai hamba Tuhan. Hak saya sebagai pekerja. Hak saya sebagai karyawan. Hak saya. Hak saya. Semua mau hak saya. Bisa gak kita melepaskan hak kita itu. Dan memberikan hak itu kepada Allah. Saya mau serahkan hak saya sebagai ibu. Sebagai ibu mungkin kita mau dihormati. Kita mau disayang. Kita mau di take care. Sebagai istri. Sebagai suami. Kita punya hak. Kita mendapatkan perhatian. Kita punya hak. Sebagai anak. Untuk disekolahkan. Untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk. Kita punya hak. Berilah Allah. Mengarahkan hak. Mengarahkan hidup kita. Kita serahkan hak kita. Ketika kita bisa menyerahkan hak kita itu kepada Tuhan. Maka ketika hak kita sebagai manusia itu tidak tercapai. Tidak terpenuhi. Kita gak terluka. Ketika saya menyerahkan hak saya sebagai ibu. Ketika saya menyerahkan hak saya sebagai manusia ini. Sebagai apa aja saudara. Sebagai suami. Sebagai istri. Sebagai karyawan. Sebagai anak. Sebagai apa aja. Ketika kita serahkan hak kita itu. Ketika kita terluka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Kita gak terluka lagi ketika kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Hak kita. Dan izinkanlah dia. Untuk mengarahkan hidup kita. Saat kamu percaya. Kata kuncinya adalah percaya. Dari depan tadi kan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi dia ngomong percaya. Percaya pada Tuhan di sepanjang jalan kita. Jalan hidup kita itu panjang. Tidak setiap hari lurus. Kadang-kadang hari ini lurus. Wah happy happy. Besok agak bengkok dikit. Besok bergelombang. Besok ada jalan berbatu. Terus percaya di sepanjang jalan hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan lihat. Bahwa Tuhan membuka jalan itu dengan sempurna. Kita lihat ini jalannya mungkin bengkok. Tapi kita lihat ini sempurna. Tuhan buka. Pas. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu Tuhan bisa mengeluruskan jalan kita. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan. You will find. If you trust him along the way. You will find he pull it off perfectly. Kamu akan menemukan. Bahwa semuanya itu nanti itu yang kita lihat. Bengkok-bengkok gak lurus-lurus itu. Berbatu-batu gitu ya. Kerikil ya. Gelombang. Angin. Wah badai. Kita bisa lihat itu semuanya. Ternyata Tuhan udah taruh disitu semua. Dengan tepat. Sesuai untuk kita. Dan baik untuk kita. Ketika kita berikan kepada Tuhan. Haknya itu. Biar dia yang mengarahkan. Lewatin apa aja. Nanti akan pas semua buat hidup kita. Dan itu adalah yang terbaik. Percaya kepada Tuhan. Seperti begini. Di dalam jalanan bangsa Israel kan ada sepuluh tulah. Sebelum mereka keluar dari Mesir. Kan perintahnya Tuhan kepada Musa. Waktu ngomong sama Musa. Pergi kepada Firaun. Bilang sama Firaun. Biarkanlah umatku pergi. Lalu betul kan. Tapi Firaun gak kasih bahasa Israel pergi. Lalu ada tulah yang pertama. Air menjadi darah. Ketika Musa mengarahkan tongkatnya air jadi darah. Itu tukang-tukang sihir. Jampi-jampi orang Mesir. Firaun suruh. Mereka juga bikin yang sama. Air jadi darah. Saya emang bingung ya. Kenapa kok mereka bikin yang sama air jadi darah. Bukannya kan harusnya kebalikannya dong. Ya gak? Air yang jadi darah itu jadi air yang bersih. Masa dia ngikutin. Udah bangsa ini kacau. Air jadi darah ditambah lagi. Maksud saya bilang. Ini aneh banget. Harusnya kan dia bikin sebaliknya dong. Tapi mereka gak bisa. Kenapa? Karena si jahat musuh kita. Tidak bisa menciptakan. God is creator. Musuh kita si jahat iblis itu bukan creator. Dia cuma copy doang. Makanya dia cuma copy. Ya harusnya kan kalau kita lihat musibah di depan kita. Kita bikin sebaliknya dong. Ya gak? Lalu setelah tulah yang pertama itu. Tulah kedua dan selanjutnya. Tiap kali itu setiap ada tulah. Firaun bilang. Oke oke suruh pergi. Suruh pergi. Bangsanya suruh pergi. Gitu kan? Eh firman Tuhan tuh mati. Sudah baca ceritanya. Bagus sekali ya. Sudah baca ceritanya. Disitu ayatnya jelas tulis begini. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Udah suruh pergi. Tau-tau Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lalu dia bilang gini. Jangan pergi. Jadi pergi kan. Lalu ada tulah berikutnya. Suruh pergi. Terus lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gak boleh pergi. Lalu tulah berikutnya lagi. Saya berpikir begini waktu saya baca. Ini kok aneh banget ya. Tuhan yang udah suruh bangsa Israel pergi. Tuhan sendiri ngerasin hati Firaun. Ngapain ini? Pergi gak? Pergi gak? Pergi gak? Ini ada apa sebenarnya ini? Kan aneh banget kan? Lalu saya belajar apa? Dari yang saya lihat. Trust is to be built. Kepercayaan yang namanya kepercayaan itu harus dibangun. Saya bisa percaya kepada orang-orang yang saya percaya ini bukan sekali ketemu langsung percaya. Dengan perjalanan bersahabatan. Dengan perjalanan hidup. Kita melihat bagaimana mereka terhadap kita. Apa yang semuanya. Trust is to be built. Jadi kita bisa percaya dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita, dalam persaudaraan kita. Kita bisa percaya karena dalam perjalanan. Trust is to be built. Dibangun lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Orang ini bisa dipercaya. Jadi gitu. Jadi dengan tulah itu Tuhan sedang membangun kepercayaan bangsa Israel kepada dia. Upamanya. Tulah yang pertama air jadi air. Air jadi darah. Mungkin pada saat itu ada bangsa Israel yang langsung percaya. Wow. Tuhan itu dasyat. Ya. 10 persen. Percaya. Ada yang percaya 100 persen. Tapi mungkin sebagian baru 10 persen. Oke lah. Air jadi darah. Jampi-jampi Mesir itu. Tukang-tukang Sir itu juga bisa air jadi darah. Begitu kan. Lalu itulah kedua. Ada orang yang langsung percaya. Lalu ada yang orang percaya. Oh. Lebih percaya lagi. Ketiga. Lebih percaya lagi. Keempat. Lebih percaya lagi. Jadi Tuhan sedang build trust kepada bangsa Israel. Kepada dia. Trust is to be built. Jadi Tuhan sedang membangun kepercayaan sampai yang terakhir. Sampai kematian anak sulung. Tuhan mau bangsa ini percaya kepada dia 100 persen. Terus percaya. Tetap percaya. Kepada janji Tuhan. Supaya apa? Karena yang di depannya setelah keluar ada banyak yang akan dilewatin. Jadi mereka butuh percaya pada Tuhan 100 persen. Untuk bisa lewatin yang di depannya. Begitu juga kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu need to be built. Trust is to be built. Harus dibangun. Lewat intimasi kita setiap hari dengan Tuhan. Lewat perjalanan hidup kita yang terjadi setiap hari. Lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Kesaksian-kesaksian. Apa yang kita alami. Dalam apa yang kita soaking. Dalam kita baca firman. Terus bangun kepercayaan kita. Dalam persekutuan kita refah setiap hari. Kita sedang membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya tetap berpegang teguh. Makanya school of the world itu bagus. Karena pegang terus firman Tuhan. Pegang itu kuat-kuat firman Tuhan. Kemudian ayat yang ketujuh. Tenangkan hatimu di hadiratnya dan berdoa. Ini yang harus kita lakukan juga. Hati kita itu harus tenang. Di dalam hadirat Tuhan. Artinya ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita soaking. Ketika kita berdoa. Kita bisa tenang. Karena pikiran dan hati kita itu kalau kita gelisah. Tidak bisa rest. Maka akan sulit kita untuk berfokus pada kasih Tuhan. Akan sulit kita untuk tetap berpegang pada Tuhan. Dan kita juga susah berdoa. Jadi Tuhan mau quiet your heart. Tenangkan hatimu di hadirat. Rest. Dengan kata lain bisa rest. Akan kasih Tuhan yang baik. Seperti yang saya pernah ajarkan katakan Soki. Rest. Tenang hati kita di hadirat. Dan berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa. Jagalah supaya harapanmu tetap hidup. Saat kamu merindukan Allah menyelesaikan untukmu. Ini dia balik lagi yang sama kan. Song of wisdom. Nyanyian hikmat. Jagalah supaya harapanmu tetap hidup. Jadi dia mau supaya pengharapan kita. Hope kita itu tetap hidup. Kadang-kadang hidup kita itu udah. Pengharapan kita sama Tuhan itu hilang. Putus asa. Tidak punya pengharapan lagi. Karena apa? Penantiannya terlalu lama. Lama banget ini. Ya mungkin bangsa Israel juga muter-muter di padangku. Lama banget gak nyampe-nyampe. Kok gak kelihatan manifestasinya? Kok gak kelihatan jawabannya? Kok gak kelihatan breakthrough-nya? Kok gak kelihatan itu pembelaan Tuhan? Kok gak kelihatan apa yang kita nantikan? Pekerjaan gak datang-datang. Semua belum kelihatan. Tuhan bilang. Jagalah supaya hope kita ini tetap hidup. Harusnya ada. Ketika kita gak punya pengharapan lagi atau pengharapan kita mati. Maka kita akan menjadi stuck. Kita akan paralyzed. Kita akan lumpuh. Kita gak akan bisa apa-apa. Kita akan lesu. Down. Gak bisa lagi lakukan apa-apa. Makanya firman ini berkata. Jaga baik-baik. Supaya pengharapan kita itu selalu hidup. Kita selalu punya pengharapan. Belajar yang sama tadi. Mengucap syukur. Terus. Karena itu membuat pengharapan kita itu terus menyala. Dan pengharapan kita itu tadi seperti ayat di depannya. Seperti sawt jangkar yang kuat. Memegang jiwa kita kepada Tuhan sendiri. Saat kamu merindukan Allah menyelesaikan untukmu. Sekat kita rindu Tuhan menyelesaikan banyak perkara untuk kita. Harapan kita harus tetap hidup. Dan jangan sesaat pun berpikir bahwa orang jahat dalam kemahuran lebih baik daripadamu. Saya gak usah bahas ayat ini. Ayat ini bicara dengan jelas. Jangan iri hati kepada apa yang terjadi kepada orang lain. Ketika kita iri hati orang lain kok begitu. Kenapa saya begini. Itu berarti kita sudah tidak percaya kepada Tuhan. Itu berarti kita sudah bilang sama Tuhan. Engkau gak adil Tuhan. Karena kita iri kepada orang lain. Sepertinya orang lain lebih baik, lebih bahagia daripada kita. Jangan menuduh Tuhan. Dia tidak adil. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dia itu tidak baik dalam hidup kita. Jadi jangan iri. Jangan iri. Pegang saja bagian kita. Rest di dalam hadirat Tuhan. Tenang. Terus berdoa. Dan teruslah pengharapan kuat kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-34. Yang terakhir. Karena itu bersabarlah menantikan Tuhan untuk bertindak. Sekali lagi dia berulang-ulang kali ngomong yang sama dari ayat-ayat yang saya bacakan. Sabar menantikan Tuhan untuk bertindak. Sabar. Sabar itu gak enak. Saya tahu. Tapi Tuhan bilang sabar menantikan Tuhan untuk bertindak. Kita kan maunya cepat. Apa-apa cepat. Ya semua sama. Saya juga mau apa-apa cepat. Kalau bisa sekarang besok terjadi. Tapi Tuhan bilang sabar. Saya akan teruslah maju dengan teguh di jalan-jalannya. Ketika kita menantikan Tuhan dengan sabar. Sabar itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Menantikan Tuhan dengan sabar bukan berarti kita diem aja gak ngapa-ngapain. Tapi firma Tuhan bilang ini terus maju dan teguh di jalan-jalan Tuhan. Jadi ketika kita menantikan Tuhan itu bertindak dengan sabar. Kita sabar. Kita maju terus di dalam Tuhan. Terus teguh di jalan-jalan Tuhan. Terus bersama-sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Terus di situ. Maju di dalam Tuhan. Maka dia akan meninggikanmu pada waktunya. Dan kalau dia melakukannya. Kamu akan memiliki setiap janji. Termasuk warisan yang kamu terima sepenuhnya. Kamu akan mengamati dengan matamu sendiri. Dan melihat orang-orang jahat kehilangan segalanya. Ini gak penting. Bukan bagian kita. Melihat orang-orang jahat kehilangan segalanya. Bukan bagian kita. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita terus percaya kepada Tuhan. Karena kalau fokus kita. Nungguin orang-orang jahat itu dibalas Tuhan. Kita udah salah fokus. Oke. Kita sudah salah fokus. Karena kita punya Bapak yang baik. Jadi kita harus fokusnya kepada firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Oke. Saya akan berikan contoh ini. Saya akan cerita. Suatu cerita. Nanti kita lihat ayat yang terakhir. Dulu saya tinggal di serebelah rumah. Rumah mertua saya. Mama saya. Saya panggil dia Mama. Mama saya itu punya toko. Tokonya dia selalu buka toko pagi jam 7. Dan dia selalu yang tutup toko jam 7 malam. Biasanya kalau sudah sore setengah 6, jam 6. Sudah tidak ada yang bantuin Mama. Jadi Mama akan tutup toko. Biasanya karyawan juga tinggal 1 atau 2. Dan kalau saya tidak ada apa-apa. Sore setengah 6, jam 6. Saya selalu ke toko. Temenin Mama saya untuk tutup toko. Karena sudah tidak ada orang lagi yang bantuin. Jadi satu kali saya datang ke toko. Mama saya bilang begini. Lucy kamu sudah makan belum? Belum. Yaudah. Mau empe-empe nggak? Dia tawarin gitu. Mama saya kalau ngomong gitu. Orang Betawi kan? Gayanya Betawi. Mau empe-empe nggak? Ya mau mah. Lalu dia telepon ke atas. Karena toko di lantai bawah. Dia tinggal di lantai 3. Dia telepon ke atas ke pembantunya. Dia bilang keluarin empe-empe dari freezer. Rebus empe-empe itu. Lalu setelah rebus dipotong-potong. Lalu digoreng. Bawa turun ke bawah. Jadi saya dan Mama saya lagi tunggu empe-empe. Lalu empe-empe ini lama banget. Nggak dateng-dateng. Lama banget. Sampai Mama saya bilang gini. Ini yang goreng empe-empe tenggelam kali. Karena empe-empenya kapal selam. Jadi dia bilang mungkin tenggelam juga sama kapal selam itu. Karena empe-empenya nggak dateng-dateng. Tetapi dalam saya dan Mama saya menanti empe-empe ini dengan sabar. Kita nggak diem aja. Mama saya tetap dikasih. Kalau ada orang-orang yang dateng mau beli di toko. Saya ngelayanin. Mau beli apa. Saya ambil. Saya bungkusin. Saya kasih. Saya hitung. Saya bilang Mama saya. Ini barangnya Mama saya hitung. Jadi kita kerja berdua. Nggak diem-diem. Nggak bengong. Diem nggak. Jadi kita melakukan sesuatu tetap. Ada orang-orang yang dateng belanja. Sambil nungguin itu. Walaupun itu lama kita terus. Akhirnya itu empe-empe dateng juga. Kita lihat satu ayat yang terakhir. Nanti saya bahas cerita ini. Jakobus 1 ayat 4. James 1 ayat 4. Ini saya ambil dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya tidak ngomong seperti ini. But let patient. Dia bilang. Biarkanlah. Ijinkanlah. Kesabaran. Have its perfect word. Mempunyai pekerjaan yang sempurna. Kata ganti its di situ adalah kata ganti untuk patient. Kesabaran. Jadi ayat ini mau bilang. Biarlah kesabaran itu memiliki pekerjaannya yang sempurna. That you may be perfect and complete lacking nothing. Supaya kamu sempurna. Complete. Tidak kekurangan apa-apa. Waktu saya baca ayat ini saya kaget. It's. Let patient have its perfect word. Oh. Patient bisa kerja. Karena yang kerja perfect patient. Let patient have its perfect word. Loh. Patient bisa kerja. Kesabaran bisa kerja. Dan kerjanya itu sempurna. Wow. Gimana itu? Lalu saya ingat cerita yang tadi saya ceritakan itu. Ya. Ketika saya dan mama saya sedang menantikan. Dengan sabar itu empe-empe. Kita kan gak diem aja. Sesuai tadi. Masmur 34 tadi. Masmur 37. Eh 34. Ya kan. Kalau kita. Jangan. Not impatient kan. Kita harus moving forward. Kita harus terus maju. Di dalam jalan-jalannya Tuhan kan. Jadi ketika saya sedang menantikan itu. Saya gak diem aja. Saya kerja kan. Mama saya juga kerja. Ternyata yang saya sedang menantikan. Atau yang disebut sabar itu. Di belakang layar kesabaran kita itu. Kita terus bekerja ya. Di belakang layar kesabaran itu. Yang saya gak lihat. Di atas itu. Pembantu itu sedang keluarkan. Empe-empenya dari freezer. Dia rebus. Dia potong-potong. Dia goreng. Tapi saya gak lihat. Saya gak lihat. Sampai udah jadi. Sempurna. Dia bawalah kepada saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Saya belajar. Janganlah tidak sabar. Eh 34. Dalam menantikan Tuhan bertindak. Maju terus di dalam Tuhan. Teruslah di jalan Tuhan. Itu bagian kita. Terus maju. Saudara sabar. Dengan terus maju di dalam Tuhan. Tetap di jalan Tuhan. Kesabaran itu lagi kerja di belakang. Saudara gak lihat. Kesabaran itu sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang sempurna. Yang saudara gak lihat. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan akan perintahkan. Malekatnya lakukan sesuatu. Kita gak lihat. Nanti pada saatnya udah sempurna. Dia akan berikan kepada kita. Dalam ayat itu kan dikatakan. Dan dia akan berikan. Perfect. Complete. Lacking nothing. Sempurna. Complete. Tidak. Kekurangan sesuatu. Apa-apa. Ya. Jadi. Lakukan itu. Sabar. Kalau ada orang-orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik. Kata-kata atau perbuatan. Biasanya kan kita bilang. Aduh. Saya jadi begini nih gara-gara dia ngomong begitu. Saya jadi begini nih karena dia melakukan itu terhadap saya. Sekarang rubah mindsetnya. Kalau kita diperlakukan orang dengan tidak baik. Kita harus bilang apa. Kasian dia. Kenapa dia ngomong begitu tentang saya. Kasian dia. Kenapa dia memperlakukan itu begitu terhadap saya. Sehingga dia membuat itu menghancurkan hidupnya sendiri. Merusak dia. Karena kan kita pikir. Hidup saya ini ruin. Hidup saya ini hancur. Hidup saya ini susah. Hidup saya sedih. Hidup saya gak enak. Hidup saya berantakan kacau. Karena orang itu ngomong itu karena perlakuan orang. Kita kan menganggap diri kita gitu. Balik. Ketika orang itu melakukan itu terhadap saya. Sesungguhnya orang itu sedang melakukan hal-hal yang gak baik sendiri terhadap dirinya. Kasian dia. Kenapa dia lakukan itu ngomong begitu. Melakukan begitu. Dia sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Saya enggak. Kenapa? Karena saya. Jiwa kita punya jangkar yang kuat terhadap firman Tuhan. Firman itu membuat kita kuat. Membuat kita bisa gak tergoyahkan atas apa yang orang katakan dan apa yang orang lakukan terhadap hidup kita. Sekalipun kita diperlakukan yang tidak benar dan tidak baik dalam hidup kita. Bapak akan memelihara jiwa kita. Dan yang kita lakukan hanya ampuni aja. Memang sakit kan? Ampuni. Ampuni. Flash. Seperti di toilet. Flash. Ilang. Buang. Gagalkan perkataan-perkataan itu dalam nama Yesus. Tolak. Jangan diterima. Dalam pikiran, perasaan, jiwa, dan hati kita. Dan emosi kita. Ada kalanya. Ini kalimat terakhir dari saya. Ada kalanya. Untuk memenangkan suatu pertempuran. Kita harus menutup mulut kita. Ada kalanya. Ketika kita mau menang di dalam peperangan kita. Tutup mulut kita. Tutup mulut kita. Tuhan dan janji firmannya adalah setia. Berpestalah akan kesetiaan Tuhan sebelum manifestasi terjadi. Pegang firman Tuhan kuat-kuat. Kalau saudara belum ikut School of the World. Ini bukan pesan dari Reva atau pada Fit. Dari saya. Kalau saudara belum ikut School of the World. Ada orang-orang yang belum. Suruh mereka ikut. Supaya mereka bisa berpegang teguh pada firman Tuhan. Jiwa mereka. Menjadi jangkar yang kuat firman itu. Yang tidak akan bisa dipatahkan. Yang kuat dan tidak akan bisa dipatahkan. Dan sampai kepada Tuhan sendiri yang pegang jiwa kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.